Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, gedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, elektabilitas para kandidat calon presiden 2024 ini kembali diungkap oleh lembaga survei. Hmm, rutin ya. Rutin ini. Saya juga mudah-mudahan ini lembaga surveinya benar-benar clear ya. Amin. Nah, berdasarkan silauh survei yang terbaru dari Indorisat ini kan. Elektabilitas Anies Baswedan unggul di atas Ganjar Pranowo di sejumlah daerah. Oke. Yang berpenduduk banyak. Jadi, salah satu hasil survei ini mengukur basis pemilih ini berdasarkan pulau dari tiga calon presiden. Dengan elektabilitas teratas yaitu Prabowo Subianto secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua Anies Baswedan dan yang ketiga Ganjar Pranowo. Jadi, kalau dipilah-pilah secara pulau ya tadi, dalam simulasi tiga calon di pulau Sumatra, Prabowo ini unggul dengan elektabilitas 36,5 persen kan. Kemudian di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo mencapai 42,6 persen. Nah, di Sulawesi dan Gorontalo, Prabowo juga unggul dengan elektabilitas 46,7 persen. Ganjar tinggi di Jawa Tengah dan Jogja. Elektabilitasnya ini tinggi, 74,5 persen. Nah, Ganjar juga unggul di Bali dan di Nusa Tenggara. Itu bisa sampai 40 persen. Nah, sementara Anies Baswedan ini menguasai DKI Jakarta, Banten, 42,2 persen. Kemudian Anies juga unggul di Kalimantan dengan 44,6 persen. Itu kalau ketiganya kan ya. Tetapi lalu juga ada nih yang simulasi dua calon. Anies Baswedan versus Prabowo. Anies ini unggul di Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sementara Prabowo unggul di Jateng, Jogja, Jatim, MPP, dan Bali. Serta Sulawesi dan Gorontalo. Ya, kurang lebih seperti itulah hasil surveinya. Menarik ini kan. Kalau kita melihat apa yang diraih oleh Prabowo Subyato. Kita satu-satu dulu ya. Ini sangat wajar kalau Prabowo elektabilitasnya tertinggi. Mendekati pada logika publiknya. Kalau Ganjar Pranowo kemarin yang tertinggi itu memang penuh pertanyaan. Jangan-jangan ini ada pesanan terhadap lembaga Subyato. Nah, tapi saya kira dengan berjalannya waktu tentu para lembaga Subyato pun melihat bahwa apa yang ditampilkan itu tidak mungkin juga kalau tidak selaras dengan anggaplah suara-suara yang bisa dirangkum dalam sebuah big data di platform media sosial. Maka makin kesini makin masuk akal. Kenapa masuk akal ya, Prabowo sebagai capres kemarin tentu yang paling banyak didengar. Paling banyak diingat oleh masyarakat kita. Jadi, popularitasnya sejalan dengan pencapresan dia kemarin. Jadi, kalau ada Jokowi tentu Jokowi yang paling besar. Nah, menariknya adalah bahwa tertingginya Prabowo itu kalau melihat akal persentase dari sekian banyak lembaga Subyato itu tetap trennya menurun. Ada kecenderungan menurun. Ganjar pun demikian gitu. Kita lihat hampir seluruh lembaga Subyay, angka persentasinya turun. Dan Anies perlahan terus naik gitu. Padahal belum deklarasi ini Aniesnya gitu. Kalau relawannya kan sudah, tapi Aniesnya sendiri kan belum. Menarik juga ketika kita melihat posisioning pemilih Jokowi kemarin ini terpecah pada Ganjar dan ke Prabowo Subyato. Pemilih Anies Baswedan ini bisa kita lihat tadi Jawa Barat tinggi, Banten tinggi, satu lagi apa ya, Sumatera atau mana? Anies ini menguasai Jakarta, Banten, kemudian Kalimantan. Kalau yang simulasi tiga calon. Kalau dua tadi termasuk Jawa Barat. Kalau dua tadi Anies menguasai Jawa Barat. Berarti kan bisa kita katakan lah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera. Kalimantan. Ini adalah para pemilihnya Prabowo kemarin. Prabowo juga menguasai yang sama. Artinya pemilih Prabowo ini sekarang mayoritas berpindah ke Anies Baswedan. Kemarin juga kita bahas ya, kita dengar di lapangan banyak para pemilih Jokowi juga yang sudah mulai mengalihkan pilihannya ke Anies Baswedan. Tapi secara data survei ini belum terlalu nampak. Ya pilihannya masih antara Ganjar dan Prabowo lah. Karena kan secara realita ini semuanya belum ada yang fix sebagai calon. Jadi ini masih reka-reka lah kurang lebih. Sehingga orang-orang yang tidak memilih pun masih banyak. Karena masih belum yakin dengan siapa yang akan muncul. Intinya adalah kecenderungan Anies Baswedan yang terus elektabilitasnya naik. Ini nampaknya dipastikan akan terus terjadi sampai Oktober. Ketika Anies Baswedan selesai sebagai gubernur. Nah tinggal pertanyaannya, apakah Anies Baswedan mampu memanfaatkan ruang-ruang yang jauh lebih kosong dibandingkan ketika sebelum beliau lengser sebagai gubernur. Tentu pilihannya dua. Elektabilitasnya akan terus melejit. Kalau Anies bisa memanfaatkan dengan keliling Indonesia. Bertemu para relawan, bertemu para tokoh-tokoh partai. Dan membuat sebuah gerakan. Seperti yang pernah Anies Baswedan lakukan di dekade sebelumnya. Bikin Indonesia mengajar, bisa bikin turun tangan. Itu kan gerakan Anies Baswedan yang membuat namanya terus naik dan diperhatikan oleh semua orang. Itu saja sebetulnya. Berarti ini kalau bicara elektabilitas Prabowo khususnya. Ada peninggalan ya. Dan terikuti suara di pemilu sebelumnya. Dan ini juga yang pasti dirawat ya oleh partai geridah tentu saja. Nah tetapi juga ketika ada pecahan suara nih kan. Yang tadi Kang Epul sampaikan. Pendukung Jokowi juga terpecah menjadi dua. Ada yang ke Ganjar dan juga ada yang ke Anies Baswedan gitu loh kan. Nah pertanyaannya. Sebetulnya ini ketika masih ya jauh secara waktu. Apakah ini juga yang menjadi pertimbangan partai-partai di luar yang koalisi Indonesia Persatu itu. Belum meneklarisikan secara fix gitu loh. Mereka akan mendukung Anies. Artinya masih menunggu elektabilitasnya seperti apa. Iya betul. Saya sih menduga keras begitu. Partai-partai akan melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan pasca Oktober nanti. Apakah Anies Baswedan bisa memanfaatkan waktu dan ruangnya atau tidak. Nah kecuali ini kekecualian yang bisa kita berikan untuk Nasdem. Karena Nasdem kita tahu dalam berbagai kontestasi pilkada maupun pilpres. Dia selalu mengambil kesempatan pertama untuk mengusung pilihannya. Dan itu nampaknya akan terulang di kontestasi pilpres 2024 ini. Kalau tidak batal rencana sebelumnya maka Nasdem ini akan mengumumkan dalam satu dua pekan lagi. Dia akan mengusung Anies atau tidak. Pilihannya mengusung Anies atau tidak. Bukan mengusung Anies atau Ganjar atau Prabowo. Karena kita melihat rekam jejak Nasdem dalam satu tahun terakhir. Ini kedekatannya terlalu lekat lah dengan Anies Baswedan. Kalau tidak mendeklarasikan Anies Baswedan artinya Nasdem pun akan mengikuti partai-partai lain. Mengambil waktu dulu untuk melihat apakah tepat mengusung Anies atau tidak. Kecuali koalisi Indonesia Bersatu ya. Koalisi yang prematur itu. Bisa jadi bubar juga sebelum 2024. Mungkinannya besar itu. Jadi kan bisa ditarik-tarik nanti. Ini juga menarik kan ketika ada senior partai PDIP. Yang termasuk petinggi di PDIP yang memberikan ujian lah ya. Memuja-muji Erick Thohir. Ada ya? Ada. Saya belum baca. Ini dinilai atau dianggap sebagai sinyalemen gitu loh. Mengarah ke sana juga ada sekian persen ya. Walaupun belum bisa dipastikan. Nah kalau pemtoh ketika PDIP antara Erick Thohir Puan atau Prabowo Puan. Taruh kalau misalnya Erick Thohir Puan. Berarti kan Prabowo sendirian nih. Belum ada nama cawapres ya. Apakah memungkinkan Prabowo dengan Anies Baswedan? Seperti juga sering kita bahas ya. Politik itu cair. Bahkan bisa dibilang terlalu cair gitu. Sehingga sukar ditebak arahnya kemana di sepulsa ini. Lembaga seluruhnya juga sudah ada yang mencoba memasangkan antara Anies dan Prabowo. Ratu Prabowo Anies gitu. Dan angkanya juga cukup besar gitu. Terus misalkan Anies Puan gitu. Tadi Erick Puan. Anies Erick. Wah ini diletak-atik aja gitu. Untuk dilihat sejauh mana elektabilitasnya. Jadi berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi yang pasti khusus untuk Erick ini mirip seperti para partai melihat Anies Baswedan. Kalau untuk Anies Baswedan tadi. Berarti waktunya di Oktober. Kalau Erick sebetulnya lebih laluasa. Karena dia kalau tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Maka dia akan bertahan menjadi menteri sampai 2024. Dan itu modal yang sangat mumpuni untuk Erick. Terus menerus berkampanye kemana-mana. Sambil sekali dayung 230 terlampaui itu. Apakah elektabilitasnya akan naik atau tidak? Karena kan sekarang masih di bawah gitu Erick ini. Harapan lainnya tentu selain elektabilitas. Ya sudah dipastikan. Kekuatan dana modalnya sudah sangat kuat Erick Tohir. Jadi dia akan tetap menjadi rebutan lah. Untuk menjadi cawapres. Tidak capres. Tidak mungkin. Tetap cawapres. Jadi kalau misalkan tadi. Erick, Anies. Ini dua-duanya tidak berpartai. Tidak masuk akal gitu. Ini kita masuk dalam simulasi dua cawapres kan. Yaitu Anies dan Ganjar ya kan. Nah Anies ini unggul di Sumatera, BKI Jakarta, dan Jawa Barat. Serta Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Lalu Ganjar unggul hanya di sedikit wilayah kan. Itu di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Bali, dan NTT. Nah ini kan sebetulnya pertarungan sejatinya itu ketika pemilu cawapres ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Betul. Tabarnya siapa yang menguasai dua saja dari mulai itu bisa dipastikan akan memenangkan. Iya, itu menarik kan. Jadi kita lihat saja contoh kemarin Pak Jokowi itu kalah di Jawa Barat tapi menang telah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dengan cukup perbandingan tiga provinsi itu saja sudah bisa diambil kesimpulan pemenangnya gitu. Nah hari ini kita melihat bahwa Ganjar itu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jawa Timurnya belum, masih merata nih. Ini berbeda dengan kasus Pak Jokowi kemarin. Jadi pertarungan akan sengit diperebutkan oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kalau tiga, Jawa Timur itu. Kalau Jawa Barat sudah lah, ini saya kira akan terus makin membesar persentase berpihakan terhadap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.